Dan saya akan menanyai satu pegawai proyek pelebaran Masjidil Haram. Kita hasil garurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Bubun Sri Jawa. Tentunya di channel Bubun Sri Jawa. Dan beginilah keresahan para pekerja proyek pelebaran Masjidil Haram. Jika jatah, air jam-jam untuk minum, mereka habis. Kita simak sama-sama. Beginilah keadaan para pegawai proyek pelebaran Masjidil Haram. Jika jatah, air minum, mereka habis. Dan seperti ini, ini para petugas pengambil air yang menunggu datangnya air jam-jam yang belum datang-datang dari tadi. Dan petugas air ini akan mengambil air untuk para pekerja proyek pelebaran Masjidil Haram. Dan jika mereka tidak mendapatkan air jam-jam air untuk minum, para pekerja proyek pelebaran Masjidil Haram tidak ada dan itu sangatlah muskilah, sangatlah bermasalah. karena para pekerja proyek pelebaran Masjidil Haram butuh air untuk minum. Dan tong-tongnya juga sudah tidak ada, sudah pada habis. dan tong-tongnya dan air jam-jamnya tidak ada karena sudah habis dan sebagian sudah diambil dan lagi diisi dan ini mereka lagi menunggu air jam-jamnya datang. para petugas pengambil air ini lagi menunggu dan sedikit tersah. Terima kasih. dan biasanya jam segini itu disini itu banyak tong-tong air jam-jam jatah untuk para pegawai proyek pelebaran Masjidil Haram dan sekarang mungkin tong-tongnya itu sudah habis jadi para petugas Masjidil Haram sedang mengisi ulang tong-tong yang kosong itu dan biasanya jam segini itu standby tong-tong penuh disini dan sekarang kosong jadi para pekerja proyek pelebaran Masjidil Haram yang tugasnya mengambil air sekarang lagi menunggu disini menunggu datangnya air jam-jam tong-tong yang penuh dan disana juga ada pekerja yang sedang ingin mencopot keramik di atas bisa kalian lihat keramik di atas yang hitam itu ntar dia mau copot dan menggunakan keren ya keren robot dan sangatlah tinggi sekali ngeri banget ngeri banget dari atas mungkin kira-kira sekitar 20 atau 30 meteran sangat tinggi sekali luar biasa kita jump sungguh sangat berani dan taruhannya itu gak main-main ya taruhannya nyawa bekerja disini sedikit lagi nyampe masya Allah sedikit lagi nyampe dan kita lihat tingginya segimana tingginya tinggi banget sekali ya dari bawah mungkin sekitar ada mungkin 30 meter ya atau 20 meter dan saya akan menanyai satu pegawai proyek pelebaran masjidil haram saya akan memiliki sehingga karena mungkin ada kamu ada keempat tempat saya terus Oh, ini jam-jam. Oh, ini jam-jam? Ya, ya. Oh, badan di sini? Ya, ya, ya. Oh, ini juga jam-jam? Itu garura, ya. Oh, ayo, ayo. Ben, itu Navar-Pakistan, atau Hindi? Oh, ini Pakistani? Ayo, please, Pakistana. Kamu sangat-sangat, yang kasih kulenak? Kenen sanak? Ah, gadin, Pak. Bajura kues? Bajura kues? Kurma kues? Kulu family kues? Ayu, ayu. Syukuran, Pak. Jadi, barusan saya sudah men-interview orang Pakistan, ya, pegawai sini, yang bekerja di proyek pelebaran Masjidul Haram ini, katanya beliau lagi menunggu kedatangan air jam-jam yang belum datang dari tadi, yang biasanya jam segini itu sudah stand-by di sini. Dan sampai di sini saja vlog saya kali ini. Dan selamat beraktifitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.